Pembukaan event tahunan Fajar Ramadan Fair 2019 digelar secara meriah di Taman Pakui Sayang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat 17 Mei 2019. Event Fajar Ramadan Fair tahun ini digelar dengan berbagai lomba, seperti lomba menggambar bagi anak-anak, lomba tablik akbar, lomba azan, lomba religi, dan berbagai lomba bernuansa Ramadan. Panitia Fajar Ramadan Fair 2019 Erwin MT mengatakan, selain lomba event tahun ini, dimeriahkan oleh 48 tenan yang menjajahkan berbagai takjil berbuka puasa, pakaian muslim, dan aksesoris. Totalnya kami ada 48 tenan, 12 itu sponsor, jadi totalnya di 60. Itu buknya apa saja itu tenannya? Kalau tenannya karyatif sih, cuma ada beberapa yang jual takjil, ada yang jual alat cantikan, ada yang jual pakaian. Erwin menambahkan antusias masyarakat Kota Makassar dalam event Fajar Ramadan Fair tahun ini meningkat dari tahun pertama. Terlihat dari antusias mengikuti lomba, khususnya lomba lagu religi, yang mengharuskan peserta menyanyikan dua buah lagu. Wawan Setiawan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!